Rahel Mariam namanya sudah tak asing lagi di dunia hiburan sebelum terjun ke dunia politik. Perempuan kelahiran 20 April 1980 ini juga dikenal sebagai model dan juga pemain film. Saat ini Rahel telah menjabat selama tiga periode sebagai anggota DPR RI Komisi 1. Rahel Mariam pun menorehkan sejarah baru, Rahel diprediksi kuat kembali menduduki kursi sebagai anggota DPR RI keempat kalinya dengan perolehan suara lebih dari 114 ribu di Dapil Jabar II. Prestasi ini menjadikan satu-satunya caleg partai Gerindra yang mendapat suara terbesar di Jawa Barat dan caleg perempuan yang berhasil tembus kesenayan di Dapil Neraka. Terima kasih telah menonton di Jawa Barat yang sudah di tingkat provinsi ya, dari tingkat kecamatan dan kabupaten sudah selesai. Sekarang proses perhitungan suara sudah di tingkat provinsi dan rencananya dalam satu hari ke depan besok sudah masuk ke tingkat RI. Jadi ini sudah pengawalan suara hampir akhir. Nah, ngomong-ngomongin hampir akhir aku punya pantu nih buat Teteh. Gadis cantik putih menawa, cakep ya boleh ya Teteh? Cakep. Sarapan nyarinya bakwan. Cakep. Cuma ada emang nih Teteh Dewan kayaknya ini akan melenggang lagi kesenayan. Alhamdulillah, amin. Nanti kita lihat ya Teteh ya, kita lihat seperti apa suaranya. Oh iya, ini dari DPD Gerindra yang bantu mengawal suara Gerindra. Berarti nanti kita akan lihat di sana suara Teteh ya. Dapil 2. Ini lagi dapil, oh gitu. Nah ini kebetulan lagi proses stabulasi dari Kabupaten Bandung, memang dapil aku dari Jawa Barat 2 sekarang lagi proses. Bisa dibilang ini hari terakhir dan sudah 90% nanti ya Teteh? Ya, sudah lebih dari 90% sih sebetulnya. Karena kalau kita melihat rekapitulasi suara, karena saya sudah punya C1, sebenarnya kita sudah tahu rekapitulasi suara 100% dari awal. Tapi kan kita akan mengawal di setiap tingkatan. Dan sekarang sudah di tingkat provinsi. Besok rencananya sudah masuk ke tingkat RI. Oke, berarti kita langsung lihat aja ya Teteh ya. Oke. Ayo kita ikut. Nah ini bisa dilihat Teteh ini gambaran lagi ramak lenta. Artinya suara-suara Teteh di dapil Jabar Gua ini semuanya nanti akan diakmulasi. Ya, sebetulnya tadi sekarang lagi rekapitulasi suara di Jabar Gua ya, setelah Kabupaten Bandung dapilnya. Jadi karena kamera nggak boleh masuk, jadi lihat dari sini aja. Nah ini kan apa visi dan juga program Teteh yang berbeda? Ini kan berarti 4 kalinya artinya ya, yang Teteh ngawarkan kita. Ya sebetulnya masih sama. Kita kan sebagai wakil rakyat itu fungsinya kan itu-itu saja sebetulnya ya. Kita harus bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Kita bawa aspirasi dari masyarakat di daerah untuk diperjuangkan di tingkat pusat baik dalam bentuk legislasinya maupun anggarannya. Dan juga pengawasan mengenai program-program pemerintah apakah benar-benar sudah terrealisasi dan berjalan dengan baik di daerah pemilihan kita. Ya, akhirnya tetap menjalankan visi-visi program yang lama tapi memang terus diperlui apa ya? Bisa dikatakan, bisa di modif itu sesuai dengan kebutuhan dan juga. Betul, karena visi-visi aku tuh dari dulu memang mengambil dari masyarakat. Jadi karena kebutuhan masyarakat itu di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus bisa fleksibel dan ditemis untuk menyerap kebutuhan masyarakat. Lalu teh, ini kalau misalnya apanya atau reses kemarin begitu, apa sih teh aspirasi atau mungkin ada keluhan dari masyarakat di daerah itu? Apa sih teh simpilerasi? Ya, banyak. Berbeda-beda itu tadi. Di setiap daerah itu biasanya keluhannya, kebutuhannya berbeda-beda. Ada daerah-daerah yang keluhannya mungkin karena masalah air bersih, karena daerahnya kekeringan, ada di daerah yang lain mungkin karena itu daerah pertanian, maka keluhannya adalah yang langka dan lain sebagainya. Nah, lihat tadi teman-teman ya, jadi kita boleh sama, Al, ya? Ini, 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 alat dari Singan News. Apa? Ini, 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 ini jagoannya, ya? Hebat banget, ya? Suaranya tuh selalu di atas 200 ribu suara nih, wah, hebat banget. Ini apa ya? Suhunya. Wah, saya ini, kita selalu komunikasi. Karena pada detik-detik. Nah, ini, 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 itu, banget. Karena memang ini paling rajin mengawal suara nih, paling rajin mengawal suara. Jadi, kita berdua saling bertukar informasi, karena kan dalam proses pengawalan suara itu, memang harus teliti ya. Kadang-kadang ada suara-suara yang berpindah dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai sesama caleg, kita saling bertukar informasi supaya... Didak pilih yang sama ya, tadi? Didak pilih yang sama. Kita nggak rebutan suara. Nggak rebutan suara, malah men-support nih, satu sama lain. Nggak rebutan suara, malah men-support. Wanita harus maju. Oke, makasih Kang Dede. Dan, dua-duanya nih, terpilih masuk ke DPM ya? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya, Kang. Kita tinggal dulu. Bagus ya, Kang. Aman, Kang. Aman. Apalah. Nih, dari awal aku teleponnya, Kang, karena dia tuh yang paling biasanya punya data, paling enak. Jadi, pasti dari awal tuh aku ngotak dia, Kang, ini, rata, gimana ini. Jadi, saling men-support ya. Oke, hati-hati-hati, Kang, Dede. Selalu selalu. Selalu ya, lanjut kita ya, Teh ya. Thank you ya, Kang. Teh, ini kalau di komisi satu, ini kan berarti selama tiga periode begitu ya, Teh. Apa Teh, prestasi terbesarnya Teh? Prestasi terbesarnya? Ya, karena kerja di DPR itu kan sebetulnya kerja kolektif, kolegial ya. Kita tidak bisa mengklaim itu sebagai prestasi kita sendiri, karena kita bekerja sama dengan teman-teman lainnya dari fraksi-fraksi lain juga. Segala keputusan yang diambil di komisi itu kan keputusan bersama kolektif, kolegial. Nah, cuma yang paling terkesan itu kita kemarin mengesahkan undang-undang BUMNIS Industri Strategis gitu, di mana kita meng-endorse supaya Indonesia itu punya badan usaha strategi sendiri, kita bisa memproduksi alat-alat pertahanan yang produk dari buatan Indonesia, bagaimana kita bisa mendorong transfer of technology dari produk-produk pertahanan supaya kita tidak bergantung lagi dengan pembelian dari luar negeri. Kalau terpilih lagi di komisi satu begitu Teh, apa nih Teh, program kerjanya nanti ya? Ya, sebetulnya kan kalau di program kerja itu kan fungsinya eksekutif ya, ranahnya eksekutif kalau proyek kerja. Kita di DPR itu kita hanya bisa mengawal, kita bisa mengawal, kita kawal budgetingnya, kita kawal programnya gitu. Cuma yang pasti saya ingin ke depan untuk komisi satu ya, tadi saya pengen pertahanan kita semakin kuat, saya pengen alat-alat industri pertahanan kita itu semakin hari semakin mandiri menjadi produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita sendiri. Lalu kemudian saya ingin juga sistem pertahanan kita itu menjadi sistem pertahanan yang mumpuni. Karena saat ini sebetulnya sistem pertahanan kita, anggaran pertahanan kita itu masih sangat jauh dibanding dengan anggaran pertahanan dari negara-negara tetangga kita. Nah, berharapnya sih ke depan kita bisa memperkuat anggaran pertahanan sehingga pertahanan kita menjadi lebih baik. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi nih ya Teh. Ya, Aegis itu kan untuk dapat Aegis perjuangan yang lama ya. Aku tuh bayi tabung berkali-kali dan akhirnya baru dapat Aegis setelah 9 tahun untuk percobaan bayi tabung dan lain sebagainya. Dan ketika dia lahir tuh lagi masa Covid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, kalau ada karya politik pasti waktu buat keluarganya kurang. Nah, gimana nih Teh ngatur waktunya? Ya, aku sih alhamdulillah punya keluarga sangat pengertian dan sangat suportif terhadap karir kualitiku ya. Jadi ketika aku ada kegiatan di luar mereka juga sangat paham dan sangat pengertian. Tapi dari aku juga kalau misalnya begitu nggak ada pekerjaan di luar misalnya beres-lesai kampanye tuh pasti pulang ke rumah dan bener-bener menikmati waktu sama keluarga. Jadi kehidupan aku tuh kalau keluar rumah kerja begitu beres kerja tuh nggak pernah kemana-mana ya pasti balik ke rumah ya memaksimalkan waktu ketemu keluarga terutama anak-anak. Nah, langsung nih ada kalenya ya. Kalenya, gimana nih Mami sibuk? Ada yang ingin disampaikan nggak ke Mami? Karena waktu itu aku lihat videonya kasih lagu ya buat Mami. Iya, itu ya sebagai supaya Mami lebih semangat aja. Kan udah capek-capek kerja buat kepilih lagi, terus akhirnya kepilih supaya lebih semangat lagi, kalian ya udah kirim lagu aja. Terima kasih kalian. Selamat-selamat. Kalau ungkapan hati buat Mami nih? Ya, makasih aja udah jadi ibu yang terbaik. Iya. Iya. Eja juga kayaknya juga pesannya sama kayak kalian. Ya, semangat terus. Thank you Kalen. Sekarang lagi kan bisa dilihat ya, Eja sama Kalen tuh luar biasa support system buat teteh. Mungkin teteh apa yang digambarkan kalau melihat anak-anak seperti mereka yang ternyata masih manja banget tadi bisa kita lihat. Kale, dua anak aku memang dua-duanya manja-manja. Karena mungkin anak laki-laki ya. Kan katanya kalau anak laki-laki itu lebih deket sama ibunya. Dan itu memang perbukti gitu di keluarga ku, anak-anak tuh menempel banget sama aku. Dan ya aku sih seneng sih. Buat aku juga mereka bukan, meskipun kalian sekarang udah 17, tapi buat Mami you are a big baby. Tetap di mata ibu kan seorang anak tetap bayi ya. Jadi pasti ibunya juga kalau ketemu pengen manjain gitu. Kalo untuk Eja sendiri kan juga luar biasa perjuangan teteh juga untuk dapet Eja begitu ya. Gimana teh sekarang melihat tumbuh kembang anak udah sampai sekarang lebih aktif juga terus sampai di titik ini seperti apa teh? Ya Eja itu kan untuk dapet Eja perjuangan yang lama ya. Aku tuh bayi tabung berkali-kali dan akhirnya baru dapet Eja setelah 9 tahun tuh percobaan bayi tabung dan lain sebagainya. Dan ketika dia lahir tuh lagi masa Covid. Nah jadi ada hal yang disyukuri juga sih buat aku. Karena aku ketika masa Covid itu kan kantor tuh stop ya. Jadi kita meeting tuh lewat Zoom gitu. Jadi aku bener-bener 2 tahun pertama itu mengurus Eja bisa fokus punya waktu sama dia gitu sebagai untuk mendampingi tumbuh kembangnya. Karena aku banyak di rumah gitu karena kerjanya lewat Zoom. Nah cuman efeknya nih sekarang ketika Covid sudah berlalu, aktivitas sudah kembali normal. Ini agak sulit ibunya berangkat kerja karena dia melekat banget. Jadi kalau misalnya ibunya berangkat ya ada drama-drama gitu. Cuman ya Alhamdulillah suamiku tuh supportive. Jadi kalau misalnya ada drama-drama dia yang handle anaknya, dia yang tenangin supaya ibunya bisa berangkat. Mungkin satu atau dua kata untuk keluarga, untuk anak-anak dan juga suami ya Pak Teh. Support system itu. Ya terimakasih kalian sudah menjadi support system yang luar biasa buat Mami. Terimakasih ayah jadi suami yang luar biasa pengertian dan juga penyayang. Turun langsung mengurus anak-anak juga membantu aku. Terimakasih kalian dan Eja sudah menjadi penyemangat dalam hidup Mami. Mami jadi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kami. Oke. Nah sih Teh, tipsnya nih Teh untuk bisa. Kan banyak mungkin politisi, perempuan khususnya terjun ke politik tuh rumah tangganya juga menjadi taruhan begitu. Kalau ini kan Teteh malah terlihat harmonis kayak semakin kompak gitu. Apa sih Teh tipsnya mungkin bagi perempuan-perempuan yang bukan politis saja pekerja juga tapi tetap bisa concern sama keluarga? Yang pasti memang harus punya keluarga yang memahami dan juga memberi support ya. Jadi aku Alhamdulillah kuncinya di suamiku. Suamiku memahami kondisi aku bahwa dari awal dia bertemu aku memang aku ada di dunia politik. Pasti juga punya resiko kesibukan di luar dan lain sebagainya. Jadi dia sangat paham dan sangat suportif. Oke Teh, nah ini kan kita udah masuk ke Ramadhan ya Teh. Waktunya pasti lumayan ditunggu-tunggu nih. Momen-momen ditunggu-tunggu bagi kita semua. Nah biasanya kalau di keluarga Teteh gimana nih Teh? Ya biasanya sih kita menghabiskan Ramadhan ya di rumah aja, minggal di rumah. Kalau misalnya apalagi kalau kalian lagi libur gitu. Kita orangnya seneng keruntelan di rumah gak terlalu banyak jalan ke luar gitu. Walaupun kadang-kadang kita keluar ya kita buka puasa di luar. Tapi lebih sering buka puasa di rumah bikin sesuatu di rumah gitu. Tapi khusus hari ini karena aku kedatangan CNN dan kebetulan kita saat ini lagi ada di Dapilkur. Lagi di rumah yang ada di Dapilkur. Aku pengen ngajak kalian untuk ngabuburit. Kuat-kuat semua. Ya memang Dapil Jabar 2 tuh terkenal dengan Dapil Neraka. Dari awal aku masuk ke Jabar 2 dari periode ke periode tuh pasti orang-orang yang tarung dari Dapil Jabar 2 tuh nama-nama besar semua. Nah kebetulan neraka-seneraka nerakanya tuh periode ini. Ini kita nunggu buka puasa jajan-jajan tadi ya. Aku katanya ditawarin Bu nyari jajan-jajan. Ini jajanan masa kecil aku nih. Dulu tapi aku bilangnya ini kue topi Meksiko. Tapi sebenernya namanya apa sih Pak? Kue AP sebenernya. Cuman aku dari kecil selalu bilang ke ibuku gitu ke papaku. Pengen kue topi Meksiko. Karena kan bentuknya kayak topi Meksiko kan. Iya betul lucu lucu lucu. Tadi ini cocok juga ya kalau buat buka nyemil-nyemil. Iya buat nyemil-nyemil buka puasa ini oke. Kangen ya Teh ya ini masa-masa kecil. Iya ini makanan masa kecilku. Lalu pesen ini Teh? Iya mau pesen. Nih jadi buat nanti buka puasa ya. Nah nul ya Pak. Nul ya. Nul ya. Lepisan ya. Berarti kayak tadi ya Teh Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Dua-duanya kompleks sih. Karena Kabupaten Bandung Barat itu perindustriannya ada. Dia banyak ada pabrik. Disitu ada obrik kota, obrik kasur. Tapi juga daerah pertaniannya. Daerah pertaniannya ada daerah Lembang, para petani bunga tuh. Terus sayur-sayuran. Tapi Teh ini yang menarik kan di Dapil Tete. Tete satu-satunya caleg yang perempuan. Keempat kali kalau bisa dibilang kompetitornya nih masyarakat. Eh bukan masyarakat sih caleg-caleg yang cowok-cowok yang cukup kuat-kuat semua. Ya memang Dapil Jabar II tuh terkenal dengan Dapil Neraka. Dari awal aku masuk ke Jabar II dari periode ke periode tuh pasti orang-orang yang tarung dari Dapil Jabar II tuh nama-nama besar semua. Nah kebetulan neraka-senderaka nerakanya tuh periode ini. Dan kebetulan lagi memang dominan sekali kekuasaan laki-lakinya. Karena disitu ada bekas mantan gubernur, ada mantan bupati, ada kakaknya bupati yang sedang berkuasa, ada ketua DPD dari partai politik, ada ketua komisi. Ya makanya pokoknya yang tarung tuh bukan orang kaleng-kaleng dan itu rata-rata laki-laki semua gitu. Jadi ya aku cukup bersyukur sebagai perempuan masih diberikan kesempatan untuk bisa struggle dan survive di Dapil Jabar II dan untuk keempat kali. Oke, mari kita lanjut ya. Cari makanan dari kita obrolan cukup agak berat nih. Lawan-lawannya cukup kuat ya tadi ya. Lumayan, lumayan. Termasuk yang tadi kita temuin tuh di KPU Dede Yusuf. Dia pimpinan komisi 10 terus ya dia juga mantan wakil gubernur ya. Orang hebat. Nah Teteh sambil kita nunggu buka puasa. Teteh ini kita kan udah ramadhan mungkin ada yang ingin sampaikan. Aku sebelum menyampaikan sesuatu, aku ingin menyampaikan sebuah pantun. Oke, cakep aku bantu. Pantun ramadhan. Di laut ada ikan pari dan gurita. Cakep. Kalau pesawat di langit angkasa. Cakep. Untuk para wardi yang Teteh cinta, selamat menenaikan ibadah kuasa. Cakep dari Teteh Rahe. Nah Teteh selain tadi dikenal juga suka pantun ya Teteh ke masyarakat. Teteh juga nih ada kamus Teteh nih, Kamus Sunda. Ya Teteh. Nah kita challenge lagi nih sambil nunggu bosen kita main-main dulu Teteh. Oh boleh. Aku yang challenge kamu ya. Oke tuh dekat-dekat ya. Ini Kamus Sunda mengenai berbagai macam jenis orang. Oke. Ada istilah-istilahnya kalo di Sunda. Nah orang yang nyebelin. Oke. Apa tadi ya? Aku inget-inget. Apa yuk? Oh iya. Pika sebelun. Pika sebelun. Oh salah. Pika sebelun. Oke. Lagi Teteh. Laki-laki yang genit. Aku tahu nih. Cudihin. 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 Sekarang orang yang belagu. Polontong. Jadi yang belagu-belagu Polontong nih. Berarti yang bener cuma dua. Ya udahlah gak apa-apa ya Teteh. Jadi Teteh juga dikontennya sering itu ya Teteh? Ya. Karena kan Teteh kan memang dari Jawa Barat. Asli orang Sunda. Asli orang Sunda. Jadinya pengen juga berbagilah ke netizen, para netizen. dan di Indonesia berbagi kamus-kamus bahasa Sunda. Terus Teteh juga kan sering juga nih bantu promosi UMKM lokal begitu ya. Kenapa sih Teteh suka bantu promosi UMKM? Ya aku seneng aja bisa ikut membantu supaya mereka bisa lebih maju usahanya. Karena aku tahu persis orang memulai UMKM itu tidak mudah. Pasti banyak struggle-nya. Jadi mereka sangat membutuhkan bantuan. Selain aku mendorong supaya pemerintah juga memberikan simulasi-stimulasi bantuan-bantuan untuk UMKM. Paling enggak aku pribadi juga bisa membantu mereka melalui promosi-promosi lewat sosial media aku. Kalau sekarang ini kita mau buka pakai? Nah ini juga kita mau buka puasa hari ini. Makan UMKM Mie. Bak Mie. Namanya Bak Mie Cokin. Oke. Cokin. UMKM juga banyak ya Teteh yang jual-jualan di Dapil Dapil Teteh. Itu juga salah satu UMKM yang bisa dikatakan potensinya besar ya untuk mengangkat ekonomi Dapil Teteh. Ya karena kan ekonomi itu justru berjalan menurut aku ya. Banyak berjalan itu dari UMKM sekarang. Karena kan masyarakat dengan apa ya mereka seneng belanja yang murah-murah gitu. Dan UMKM kan masih terjangkau gitu. Jadi ekonomi itu berjalan terus. Oke. Jadi kita sambil nunggu nih Teteh ya. Sambil nunggu makanan kita datang dan kita juga mereview bareng Teteh. Pengen tau nih harapannya Teteh nih apa ya di pemilu saat ini apa tadi? Ya aku berharap mudah-mudahan di keempat kalinya aku terpilih di periode keempat ini aku bisa jadi lebih bermanfaat lagi buat masyarakat. Mudah-mudahan aku bisa lebih berperan banyak lagi di dunia politik Indonesia. Mudah-mudahan bisa apa ya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Kayaknya 90% nih tadi kita udah lihat di KPU begitu ya Teteh. 90% artinya suaranya sudah insya Allah lah sudah akan lolos Senayan begitu. Gimana nih Teteh? Tadi kan kalau aku tanya ini kayaknya akan melenggir ke Senayan. Ada pantun tapi aku harus baca ya. Gak apa-apa ya. Ini udah aku persiapkan tapi aku harus baca. Nih ya. Cuci baju koko sampai bersih. Cakep. Buat dipakai sembahyang mengaji. Cakep. Saat kemenangan sudah diraih Rahel Mariam tidak akan ingkar janji. Ini bukan catat-catat. Dicatat. Dicatat ya Teteh ya. Rahel Mariam tidak akan ikan diri karena udah keempat kalinya. Insya Allah sudah keempat kalinya. Oke kita sambil nanti tunggu kita review bareng bareng ya Teteh. Seperti apa rasanya buka puasa ditemenin Teteh Mariam. Sambil makan mie ayam coki. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Tuh nih perbedaannya nih. Yang pakai sayur dan tidak pakai sayur. Yang suka sayur dan tidak suka sayur. Jadi fun fact about Rahel Mariam. Adalah tidak suka sayuran hijau. Ah kurang sehat nih. Aku tuh seneng banget minum manis. Tapi mulai hari ini aku bertekad mengurangi minuman manis. Mulai hari ini. Oke. Cuka pedas Teteh? Lagi nahan enggak dulu deh. Sebelumnya. Aku mau coba yang tanpa sambal. Oke. Kalau lagi puasa makan apa juga enak. Tapi ini enggak usah dipakai apa-apa. Sudah enak ya. Buri ada. Dan ini dia. Belanjaan kita tadi. Kue topi Mexico alias kue AP. Sebenarnya kita makan ini dulu. Tapi karena kita lapar. Karena kita lapar langsung make course nya tadi. Baru ini. Makanan pembukanya. Katanya abangnya beda. Iya karena pakai arang. Ini abangnya tadi jualannya kan masaknya pakai areng. Katanya sebetulnya lebih irit kalau dia pakai gas. Cost nya. Tapi karena hasilnya lebih enak kalau pakai areng. Maka dia bikin pakai areng. Kita bikin kue AP yang niat bikin. Kita makan. Enak. 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 Emang enak. Biasa kan jualnya pakai kompor. Enak. Enak. Walaupun areng lebih mahal. Enggak apa-apa. Yang penting hal. Enak. Makan satu gak cukup. Bagaimana nih? Wasapnya nambah berat banget nih kita bisa teh. Katanya gak mau makan manis. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini gak apa-apa ya deh. Baru 5 menit. Udah batal. Ya iya. Kayak istikol. Semenin Tete deh. Lagi. Caranya Tete di liput-liputin ya. Ini tergode juga Tete. Gimana enak kan? Gimana enak kan? Tete harusnya gak boleh makan manis tapi tergoda oleh. Tergoda tadi. Aduh. Kue AP. Kue AP. Kita lihat ke depan. 5 tahun ke depan. Semoga Tete selalu amanah dan tidak ingkar jari. Amin. Amin. Habtunun Tete. Amin samin. Nice. Terima kasih banyak. Kita makan lagi ya. Lanjut makan lagi.